Pemirsa Keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH yang ada di Kota Medan sangat mendukung dalam proses pemantapan manasik haji. KBIH Muhammadiyah tahun ini memberangkatkan dua rombongan, yaitu sekitar 90 jama'ah dengan melakukan manasik sebanyak 23 kali. Keberadaan KBIH sebagai perpanjangan tangan antara pemerintah dengan jama'ah haji memberi manfaat yang sangat besar. Jama'ah yang tidak memahami proses ibadah haji menjadi paham setelah mereka mendapatkan bekal di KBIH. Untuk proses ibadah haji tahun 2018 ini ada sebanyak 36 kelompok bimbingan haji. KBIH Muhammadiyah Kota Medan merupakan salah satu kelompok bimbingan ibadah haji rutin yang memberangkatkan jama'ah dalam jumlah banyak dan tahun ini telah melakukan manasik haji sebanyak 23 kali. Pimpinan KBIH Muhammadiyah dan Miskan Nerwin kepada jurnalis TV Musaiful Hadi menjelaskan proses manasik dilakukan dengan bimbingan ulama-ulama Muhammadiyah. Dari 90 jama'ah yang diberangkatkan tahun ini, komposisi usianya ternyata lansia masih mendominasi. Syukur Alhamdulillah pelaksanaan manasik kita untuk persiapan jama'ah kita itu kita laksanakan pelatihan selama 23 kali pertemuan. Alhamdulillah dan itu diiringi teori dan praktek. Kemudian praktek pun dilaksanakan di asrama haji kita ini juga. Kita masuk di kloter 7, itu masuk asrama tanggal 28 Juli berangkat 29. Kita masih lebih banyak yang ini, yang lansia, lebih banyak lansia. Tapi karena kita banyak juga yang umur-umur 40 tahun pun masih banyak juga, jadi seimbang lah dia. Insya Allah, selama pelatihan, teori dan praktek tidak ada kendala. Selama pertemuan itu 23 kali pertemuan. Sementara itu pimpinan KBH Duyufur Rahman, Ustadz Ahir Nasution menjelaskan, KBH yang dipimpinnya membawa 166 jama'ah. Seperti KBH Muhammadiyah, jama'ah yang diberangkatkan juga di nominasi jama'ah berusia lanjut. Assalamualaikum sahabat tipimu yang cerdas dan mencerahkan. Saya Ahir Nasution dari kelompok bimbingan ibadah haji Duyufur Rahman Medan. Insya Allah tergabung di Kloter 13 Embarkasi Kuala Namu Medan. Jama'ah yang akan saya bimbing, insya Allah dari tanah air dan sampai pulang berjumlah 128 orang. Dan ditambah dengan jama'ah An-Nur dan jama'ah Babu Salam sebanyak 48 dan 8 orang. Jadi total jama'ah yang insya Allah akan tergabung dengan kita pada tahun ini sejumlah 166 orang. Persiapan yang kita lakukan selama manasik, disamping kita sudah melakukan dua kali manasik lapangan khusus jama'ah kita. Kemudian kita juga menganjurkan kepada jama'ah mengikuti manasik-manasik kecamatan dan manasik-manasik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Medan. Di Masjid Raya Muslimin, di Jalan Bukat 1, Aksara Medan, kita juga sudah melakukan manasik haji sekitar 7 bulan. Dari data kantor kemena Kota Medan, dari 2407 jama'ah yang diberangkatkan tahun 2018 ini, komposisi usianya juga masih didominasi usia lanjut. Seful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!